Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatalan wisata semua Kembali lagi nih Bersama saya Zainal Abi Nah kita masih di Budbasari Pancuran Mas Budbalingnya ya Itu Meneruskan dari Video yang sebelumnya ya Nah Kita ini Keluar dari Arena Penangguran Rosa ya Di video sebelumnya Nah sekarang disini kita Keluar akan Menuju ke sebuah masjid ya Nah sebenarnya Wisata semua ya Nah ini adalah penampilan Masjid Safir ya Yang berada di dalam Wisata Budbasari Pancuran Mas Budbalingnya ya Nah sekarang Kita juga bisa melihat ya Disini Ada arena Kapal Ataupun Prawebek ya Yang biasa untuk Mengelilingi Itu wisata air Yang ada di Budbasari Pancuran Mas Budbalingnya ini ya Nah Nah Nanti Kita akan Lewati jembatan ya Untuk menuju Ke sebuah masjid bagus Yang bernama Masjid Safir Di daerah wisata Purbasari Pancuran Mas Budbalingnya ini ya Namun Namun sambil berjalan-jalan Kita juga Bisa melihat ya Atraksi dari Sebuah kapal yang memang Sudang melewati Area Sini Sini Ini ya Oke Sebuah dolar wisata semua ya Untuk Meluju ke Masjid Safir ini Ada Dua Jalan ya Itu dari Sebelah kiri Dan Tadi Juga ada Di sebelah kanan ya Kalau Kita ke sebelah kanan Itu mungkin Terlalu jauh ya Dari Tempat kita Saat ini Jadi Kita Ambil Arah Sebelah kiri ini ya Dan disini Juga terdapat Sebuah tempat duduk ya Untuk bersantai Menikmati Pemandangan Dan melihat-lihat Di area Masjid Safir Di Wisata Purbasari Pancuran Mas Budbalingnya ya Nah Untuk sampai Ke Masjid Safir ini Disini Juga kita Akan melewati Sebuah Lorong ya Lorong Mungkin sebuah Rumah Ataupun Penginapan ya Nah Dari sini Terlihat ya Seperti itu ya Terdapat Sebuah Lorong Yang mungkin Ya Cukup bagus juga ya Untuk Kita melihat-lihat Di Arena Lorong Di Purbasari Pancuran Mas Budbalingga Ini ya Nah Kalau kita jalan-jalan Di sekitar Lorong Seperti ini Ini Seperti Berada Di Lorong-lorong Jaman Masa Penjejahan Belanda Dulu ya Lorong-lorongnya Memang Seperti ini ya Dan ini Juga cukup bagus juga ya Untuk Menjadi Spot Foto Ataupun Spot video Yang menarik ya Apabila Kita Melewati Jalur Lorong Di Wisata Purbasari Pancuran Mas Budbalingga Ini ya Nah Setelah Kita Melewati Lorong Tadi Nah Sekarang Kita Akan Menuju Ke Arena Masjid Asafir Ya Namun Sebelum Kita Masuki Arena Masjid Disini Kita Juga Akan Melihat Lihat Yaitu Pusat Oleh Oleh Ya Karena Di bawah Masjid Asafir Itu Terdapat Sebuah Tempat Yaitu Pusat Oleh Seperti Ini Ini Adalah Suatu Tempat Pusat Oleh Sebelah Kanannya Nah Sekarang Kita Masjid Asafir Tadi Ya Karena Disini Juga Terdapat Suatu Bangunan Yang Melarik Juga Ya Kalau Kita Menuju Ke Masjid Asafir Di Purbasari Panjaran Ras Purbalingga Ya Nah Dari Sini Kita Juga Melihat Bisa Melihat Ya Arena Wisata Air Yang Tempat Mungkin Ya Atau Mungkin Penginapan Ya Yang Bisa Kita Lihat Ya Dan Pemisahnya Juga Cukup Bagus Ya Dengan Pemandangan Ya Cukup Menarik Juga Ya Nah Kita Akan Melanjut Lagi Ya Dari Sini Kita Akan Naik Ke Atas Lagi Ya Yaitu Untuk Menuju Ke Daerah Masjid Asafir Ya Dan Ini Adalah Ruangan Kedua Ya Dan Dengan Kedua Ini Dulunya Dibenuhi Dengan Lukisan Lukisan Ataupun Karya Yang Lain Ya Namun Tadi Sudah Terlihat Kosong Ya Nah Sebetulan Wisata Semua Sekarang Kita Sudah Memasuki Area Masjid Asafir Ya Dan Disini Kita Tidak Boleh Memakai Alas Kaki Ya Jadi Seperti Ini Keindahan Di Masjid Asafir Yang Berada Di Area Wisata Purbasari Pancuran Mas Purbalingga Ini Ya Kalau Dari Sini Terlihat Sangat Bagus Ya Pemandangannya Apalagi Di Sebelah Sana Terlihat Sebuah Homestay Atau Penginapan Yang Bagus Dan Indah Misata Pemandangan Dari Atas Ini Juga Terlihat Jelas Disana Misata Air Dan Juga Di Sebelah Sana Kita Bisa Melihat Ya Pemandangan Dari Atas Sini Bagi Kalian Yang Mungkin Misata Ke Purbasari Pancuran Mas Jangan Lepetan Untuk Singgah Di Masjid Asafir Ini Karena Desain Dari Masjid Ini Cukup Bagus Dan Indah Ya Nah Seperti Ini Ya Kita Yang Sedang Berada Di Area Dalam Di Masjid Asafir Di Basari Pancuran Mas Purbalingga Ini Ya Nah Sekarang Kita Akan Juga Pintu Keluar Ya Dan Di Area Pintu Keluar Ini Juga Terdapat Suatu Lorong Yang Lumayan Bagus Juga Ya Seperti Ini Ini Juga Biasa Dijadikan Spot Foto Yang Menarik Nih Kalau Kita Keluar Melewati Sini Ya Mungkin Seperti Di Daerah Goa Atau Goa Ya Jadi Memang Sangat Bagus Ya Wisata Purbasari Panjuran Purbalingga Jawa Tengah Ini Nah Sobat Dalam Wisata Semua Ya Nah Sekarang Kita Akan Menuju Keluar Dari Wisata Purbasari Panjuran Mas Purbalingga Ini Ya Dan Pintu Kularnya Juga Tidak Jauh Ya Dari Arena Parkir Ya Di Sebelah Kiri Ini Nanti Dan Dari Sini Juga Terlihat Masjid Asafir Yang Itu Di Sebelah Sana Itu Guys Sebetulan Wisata Semua Ya Terima Kasih Karena Setiap Menonton Video Saya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Dadah Terima Kasih Ya Ini Adalah Akhir Dari Video Ini